Intro Sobat rupiah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, inovasi dalam cara pembayaran pun terus bertransformasi. Mulai dari pembayaran tunai hingga kini cara pembayaran non-tunai menjadi sebuah tren baru dalam masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Saking maraknya, masyarakat pengguna cara pembayaran non-tunai ini punya julukan kece tersendiri lho, yaitu Less Cash Society. Dengan Less Cash Society dan akhirnya kita bisa bayar through QR. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita pengen tahu nih jenis pembayaran non-tunai apa sih yang paling sering kalian gunakan? A. Debit B. Uang elektronik C. QR Code Gimana? Udah pilih jawaban kalian kan? Oke, kalau banyak dari kalian yang menjawab QR Code, berarti kalian udah familiar nih dengan cara pembayaran yang menyatukan berbagai jenis aplikasi berbasis QR yang kekinian dan hype banget buat anak milenial, yaitu Chris. Sekarang masyarakat di semua smartphone-nya itu ada aplikasi yang menggunakan QR, ya, QR Code. Dan ini tentu saja sekarang yang sudah tersandar, karena itu lebih unggun. Jadi, Chris itu sangat cocok sekali untuk milenial. Chris merupakan penyempurnaan cara pembayaran berbasis QR yang ada di Indonesia. Jadi, apapun aplikasi pembayaran yang kamu pakai, bisa digunakan untuk scan Chris. Ini sudah kenicayaan. Mereka akan bisa ngetap terus kemudian melakukan pembayaran apapun dioperate dari sana. Ini keharusan is must. Nah, pasti ada di antara kalian yang berpikir, apa sih yang jadi keunggulan Chris? Emang, kalau nggak kenal gimana mau sayang ya, Sobat Rupiah? Makanya kita kenalan dulu nih. Dengan si Chris ini, jadi kita nggak perlu lagi harus punya banyak alat. Sekali aja di scans itu dan semuanya bisa. Nah, notomatis ini kan lebih mempermudah semuanya. Chris itu kan bakal sangat bermanfaat sekali ya untuk nantinya saya nggak perlu bawa uang cash. Kalau ada Chris ini, itu lebih mengefisienkan metode pembayaran di berbagai platform online. Jadi, istilahnya sistemnya lebih bagus. Nah, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, sayang dong kalau kita masih belum familiar dengan cara pembayaran baru ini. Ini merupakan sebuah fenomena yang udah tidak bisa dibendung-endung lagi ya. Kemajuan teknologi itu pada akhirnya bukan hanya untuk anak muda, tapi untuk semua orang yang pada akhirnya harus menjadi bagian dari kelihatan hidup dan gaya hidup kita masing-masing. Makanya Bank Indonesia terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan Chris secara informatif dan menyenangkan. Salah satunya melalui FESKB 2019. Yang hadir adalah milenial, ingat ya. Kedepan mereka juga bisa, bagaimana bisa, ada peluang-peluang bisnis. Maka kami hadirkan, ada entrepreneurship di sini, pelatihan. Mereka juga familiarisasi dengan Chris. Festival Edukasi Bank Indonesia ini adalah event yang diadakan Bank Indonesia sebagai bagian dari sosialisasi Chris yang telah sukses diselenggarakan di tiga kota yaitu Solo, Lampung, dan Manado. FESKB menjadi rangkaian acara edukasi sebuah inovasi cara pembayaran baru agar para milenial bukan hanya mulai menggunakan QR Code Indonesian Standard, tapi juga bisa ikut memajukan ekonomi dengan memulai bisnis di usia muda melalui kemudahan yang ditawarkan Chris. Dengan adanya QR Standard ini, transaksi tentunya akan semakin mudah, semakin luas jangkauannya, dan juga semakin cepat dan yang pasti semakin transparan sehingga roda perekonomian bisa bergerak semakin baik. Eits, gak berhenti sampai disitu ya Sobat Rupiah. Rangkaian FESKB 2019 masih berlanjut di acara puncak BI Natives 2020 di kota Jakarta. Pada acara ini akan diumumkan sejumlah penghargaan bagi para peserta blog dan vlog dengan hadiah total ratusan juta rupiah. Nah, kapan lagi kan bisa belajar, dapat hiburan, dan berkesempatan dapat uang ratusan juta. Jadi sampai ketemu ya di BI Natives 2020. Jangan lupa terus menjukan ekonomi yuk dan pakai QR Standard.